Intro Nabi itu kalau ngasih maw'idho kasih nasihat kagak terus-terusan tapi diseling-selingin kenapa emangnya? makhafatas sa'amah takut jeduh orang bosan tiap hari ngaji kira-kira gumoh apakah gitu? gumoh kita kalau kata orok ya tiap hari jajajalin pengajian tapi ada orang yang emang rajin tiap hari itu lain lagi Nabi pernah gak ngajarin kita ngaji seminggu sekali? pernah gak? agak ada terus kenapa kita bikin pengajian seminggu sekali bukan yang ngaji kudunya tiap hari siapa orang yang pertama kali ngadain pengajian pekanan siapa sih orang yang pertama kali ngadain pengajian pekanan terus apa tujuannya dibikin setiap satu pekan satu kali ternyata yang pertama kali memprakarsai menggagas pengajian itu setiap satu pekan adalah sahabat Nabi minas sabiqin al awalin orang yang termasuk masuk Islamnya di awal-awal yaitu sahabat Nabi yang namanya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud itu orang yang pertama kali bikin pengajian setiap satu pekan satu kali beliau bikin pengajian tiap hari kemis kemis doang pengajian dan itu dulu buat orang-orang Islam di pada saat itu juga hal baru sampai ditanya sama sebagian masyarakat wahai sahabat Nabi kenapa enggak sahabat hari aja bikin pengajian kenapa pakai di waktuin satu pekan sekali setiap hari kemis dasarnya beliau kalau kata bahasa orang sekarang manifestasi dari hadith Nabi ngambil metik dari pemahaman hadithnya Nabi SAW beliau mengatakan kanan Nabi SAW Nabi Muhammad itu kalau nyampein nasihat jadi emang settingan pengajian pekanan ini isinya nasihat naso eh diniah yang dibaca kalau ngaji benar-benar buat jadi ulama pengkaderan tiap hari kalau buat orang awam paling cocok emang tiap satu pekan sekali beliau mengatakan Nabi itu yatakawalunal maw'idhah atau yatakawalul maw'idhah Nabi itu kalau ngasih maw'idhah kasih nasihat kagak terus-terusan tapi diseling-selingin kenapa emangnya makhafatas sa'amah takut jenuh orang bosen tiap hari ngaji kira-kira gumoh apakah gitu gumoh kita kalau kata orok ya tiap hari jajajulin pengajian tapi ada orang yang emang rajin tiap hari itu lain lagi minimal buat masyarakat awam yang punya kegiatan dagang yang punya kegiatan ini itu memang satu pekan satu kali udah standar sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi dan itu berdasarkan kebiasaan Nabi yang kalau kasih maw'idhah itu gak mau terlalu terus-terusan jor-joran enggak subhanallah pengajian kita ini ada dasarnya sebenarnya ya cuma kada panggah bikin kami sebeb kita bikin ahad juga ya karena memang kita sekarang udah eranya begini ada pekerjaan di kantor segala macem manfaatin waktu libur untuk mendekatkan diri daripada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati